Banyak hal menarik yang diulas oleh berbagai pihak terkait ajang balap motor kelas utama tersebut, termasuk mengenai aspal sirkuit. Alec Rins mengunggah cuitan di akun twitternya dengan menunjukkan serpian aspal sirkuit Mandalika mengenai tubuhnya, meskipun pembalap itu telah mengenakan pakaian balap yang lengkap. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Ini penyebab serpian aspal sirkuit Mandalika menempel di badan Alec Rins. Pengamat perkerasan jalan dan aspal yang pernah menjabat sebagai Direktur Bina Teknik di Jen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Purnomo menjelaskan. Ini disebabkan karena batu dan agregat pipi yang tergerus roda berkecepatan tinggi. Karenanya aspal menjadi terlepas dan berubah menjadi partikel-partikel kecil yang mampu berterbangan hingga masuk ke baju. Lapisan yang tidak terinjak roda masih cukup baik dan daerah batunya bagus, kondisinya masih bagus? Jelas Purnomo kepada Kompas.com pada selasa 22 Maret 2022. Menjelaskan lebih lanjut mengenai susunan batuan pada lapisan permukaan perkerasan, Purnomo menyebutkan terdapat tiga tipe gradasi, meliputi gradasi rapat, gradasi terbuka, dan gradasi senjang. Gradasi senjang pada umumnya digunakan untuk lapisan speedmastik aspal atau stonestik aspal seperti di sirkuit Mandalika. Selain menggunakan aspal keras sekitar 6,5 sampai 7 persen, lapisan ini juga menggunakan serat selolusa sekitar 0,3 hingga 0,5 persen sebagai penstabil campuran agregat kasar, agregat halus, serta pengikat aspal. Agregat halus yang digunakan harus bersudut atau berbentuk kubus dengan tekstur yang kasar. Sifat ini akan mematikan partikel agregat yang membentuk campuran SMA tidak melunak pada saat kondisi panas. Sedangkan ketebalan SMA di sirkuit Mandalika adalah sekitar 4 cm dengan ukuran nominal agregat kasar 10 mm. Adapun pemilihan ukuran agregat tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi ukuran normal yang berkisar antara 10 mm, 12 mm, dan 14 mm. Hasil akhir dari aspal dengan komposisi tersebut akan menyerupai kulit jeruk sankis yang membuat kekesatannya tinggi, tahan fatigu, tahan rating, dan sangat cocok untuk pengaspalan lintasan sirkuit. Tetapi menurut kami hasilnya kurang kasar, tambah Purnomo. Terima kasih telah menonton!